Amerika masuk dalam short term debt cycle. Apa itu short term debt cycle dan apa pengaruhnya bagi Indonesia? Kalau kamu ingin tahu selengkapnya, stay tune terus di video ini. Oke, welcome back to my channel. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai apa itu short term debt cycle dan apa pengaruhnya bagi Indonesia, saya menyarankan kamu untuk nonton terlebih dahulu video saya sebelumnya mengenai potensi terjadinya resesi di tahun 2020 nanti di sini atau di sini. Ya, supaya kamu bisa lebih nyambung dalam menonton video yang kali ini. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai potensi terjadinya resesi di tahun 2020 nanti. Di video tersebut, saya membahas ada berbagai indikator-indikator yang membuat saya cukup memiliki keyakinan yang cukup tinggi bahwa resesi ini cepat atau terlambat akan terjadi. Karena baik dari faktor eksternal ataupun dari faktor internal, ada beberapa indikator yang cukup jelas yang memperlihatkan bahwa perekonomian sedang melambat. Nah, di video kali ini, saya juga mau membahas hal yang juga mendukung statement bahwa resesi atau pelambatan ekonomi akan terjadi. Nah, di video kali ini, saya mau membahas lebih detail mengenai yang namanya Short Term Depth Cycle. Nah, istilah Short Term Depth Cycle ini saya ambil dari salah satu videonya Ray Dalio, salah satu hedge fund manager yang terkemuka di dunia. Kalau kamu ingin tahu selengkapnya mengenai video Ray Dalio, mengenai Depth Cycle, kamu bisa nonton, nanti saya kasih linknya. Nah, di sini saya akan menyederhanakan video yang dipupas atau dibahas oleh Ray Dalio tadi. Nah, intinya dalam video tersebut, Ray Dalio mengatakan bahwa sistem ekonomi itu terdiri dari tiga siklus. Siklus yang pertama yang disebut dengan Productivity Cycle atau siklus produktivitas, yang kedua adalah Short Term Depth Cycle atau siklus utang jangka pendek, dan yang ketiga adalah Long Term Depth Cycle atau siklus utang jangka panjang. Nah, di video kali ini saya akan membahas bahwa benar nggak sih terkait dengan kemungkinan Amerika akan mengalami resesi di tahun depan, salah satunya diakibatkan karena saat ini Amerika sedang menghadapi siklus yang namanya Short Term Depth Cycle. Oke, sebelum saya masuk mengenai apa itu Short Term Depth Cycle, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai sistem ekonomi secara sederhana. Nah, kalau kamu tahu bahwa penggerak terjadinya perekonomian itu adalah karena jadinya yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, kalau misalkan saya membeli sesuatu dari kalian, dan saya mengeluarkan uang untuk membayar produk atau jasa yang kalian tawarkan, Nah, maka transaksi tersebut dikatakan dilakukan secara tunai. Ya, artinya saya membayar uang kepada kalian dan kalian menyerahkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada saya. Terjadi yang namanya transaksi, saya mendapatkan barang, kalian mendapatkan uang. Transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Nah, selain cash, sekarang juga ada bentuk lainnya di mana transaksi juga bisa dikategorikan dilakukan secara tunai. Misalkan, kita sekarang mengenal ada yang namanya e-wallet, debit card, ya, atau misalkan kalian juga sekarang ini sudah familiar dengan yang namanya pembayaran dengan menggunakan GoPay, atau dengan menggunakan aplikasi dana, atau misalkan dengan aplikasi OVO. Ya, itu juga salah satu bentuk transaksi dilakukan secara tunai. Nah, namun di luar yang tadi, ada transaksi yang juga dilakukan secara kredit. Atau dalam bahasa sehari-harinya, kredit ini kita anggap sebagai yang namanya hutang. Hutang itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Nah, hutang sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya hutang produktif, dan ada yang namanya hutang konsumtif. Contoh dari hutang produktif adalah, kalau misalkan nih, saya memiliki sebuah usaha, dan saya ingin mengembangkan usaha saya. Namun, saat ini saya memiliki modal yang masih agak terbatas. Nah, hal yang lumrah, kalau misalkan, katakanlah saya mengajukan kredit ke bank untuk mengembangkan usaha saya. Ya, jadi saya mengajukan pinjaman ke bank, bank akan meminjamkan sejumlah uang kepada saya. Nah, tapi karena hutang tadi saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya, maka saya yakin bahwa saya akan bisa membayar hutang tadi dengan mudah. Kenapa? Karena uang yang saya dapatkan dari bank tadi akan saya putar sedemikian rupa, ya sehingga saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, dan sebagian uang tadi bisa saya gunakan untuk membayar pokok hutang ke bank, berikut dengan cicilannya. Nah, namun, hal yang berbeda kalau kita katakan transaksi kredit ini dilakukan untuk tujuan konsumtif. Nah, misalkan sekarang lagi happening yang namanya iPhone 11 yang baru rilis. Katakanlah sebenarnya saya tidak memiliki cukup uang untuk membeli iPhone 11 tadi. Namun, karena saya takut gengsi dan ketinggalan oleh teman-teman saya, maka saya mengajukan kredit untuk membeli iPhone 11 tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iPhone 11 tadi bisa memberikan nilai tambah untuk saya? Secara general, tidak. Karena iPhone tadi itu tidak bisa membuat saya bertambah kaya. Beda halnya dengan kalau misalkan saya mengajukan hutang, tadi tujuannya adalah untuk ekspansi usaha. Kalau saya mengajukan hutang untuk membeli iPhone, maka saya akan dapatkan iPhone tersebut, dan iPhone tersebut tidak bisa membuat saya lebih kaya. Bahkan, ya seiring dengan berjalannya waktu, ya harga iPhone tadi perlahan-lahan akan semakin menyusut. Nah, karena hutang konsumtif yang saya lakukan hari ini, contohnya dengan membeli iPhone tadi, akan membuat konsumsi saya di masa yang akan datang menjadi lebih rendah, maka semakin besar tingkat hutang konsumtif, itu akan membuat perlambatan ekonomi di masa yang akan datang. Bayangkan, kalau bukan cuma hanya saya yang melakukan seperti itu, tapi ada ribuan orang atau puluhan ribu orang yang menggunakan kredit konsumtif tadi, sehingga katakanlah ada puluhan ribu orang yang mengurangi konsumsinya di masa yang akan datang, hal itu akan membuat ekonomi bergerak jauh lebih melambat lagi. Seiring dengan perlambatan ekonomi dalam skala yang makin besar, makin besar, makin besar, sampai katakanlah hampir mempengaruhi skala nasional, sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat konsumsi di masa yang akan datang jauh lebih berkurang daripada saat ini, itulah yang akan menyebabkan atau menimbulkan yang namanya resesi. Nah, resesi ini timbul jika sudah dalam skala nasional, sebuah negara mengalami yang namanya perlambatan ekonomi. Kembali lagi kepada masalah short-term debt cycle. Ini saya mau menampilkan satu data, ini adalah ilustrasi corporate debt to GDP. Ini adalah data corporate debt to GDP dari United States. Di sini kalian bisa lihat bahwa di tahun-tahun, misalkan tahun 1990, tahun 2001, tahun 2008, yang seperti bisa kalian lihat di sini sedang terjadi yang namanya credit cycle peak. Nah, credit cycle peak ini juga terjadi di tahun-tahun belakangan ini. Kalau kalian lihat yang di paling kanan, saat ini United States juga sedang masuk dalam yang namanya credit cycle peak. Ya, sekurang lebih itu sekitar 45-46%. Jadi, jumlah hutang yang dimiliki oleh korporasi di United States itu kontribusinya sudah sekitar 45-46% dari total GDP-nya. Bahkan, ini kalau misalkan ditambah dengan hutang milik pemerintah, maka government debt to GDP-nya saat ini sudah mencapai angka 106%. Ya, jadi sudah melebihi dari GDP-nya. Ya, total hutang yang dimiliki oleh United States itu melebihi dari GDP-nya. Hal inilah yang kemudian membuat perekonomian United States itu mulai melambat dalam beberapa kuartal terakhir. Seperti yang juga kalian bisa lihat di dalam grafik berikut ini. Dari akhir tahun 2018, di mana pertumbuhan ekonomi United States masih diangka 3,1%, di kuartal 2 2019 ini pertumbuhan ekonominya itu drop sampai 2,3%. Nah, ini sebenarnya kalian bisa lihat ada alignment bahwa ketika credit cycle peak sedang dalam kondisi tinggi, ya ini yang kita sebut dengan short term debt cycle tadi, ya jadi jumlah hutang terhadap GDP yang dimiliki oleh sebuah negara sedang tinggi, itu akan berpotensi membuat warga negaranya itu akan mengurangi konsumsinya di masa yang akan datang. Nah, ketika warga negaranya mengurangi konsumsinya tadi, maka perlambatan ekonomi cepat atau lambat itu akan terjadi. Dan itu mulai terlihat di dalam GDP United States di tahun 2019 ini. Nah, jadi apa dampaknya bagi Indonesia? Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah roda penggerak perekonomian terbesar di dunia. Maka secara tidak langsung, jika perlambatan ekonomi United States ini melambat, itu akan mempengaruhi perlambatan ekonomi secara global, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena bisa dikatakan bahwa Amerika sendiri saat ini masih menjadi partner dagang terbesar bagi Indonesia, baik dalam hal ekspor maupun dalam hal impor. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan terjadi perlambatan ekonomi di United States, maka secara tidak langsung akan membuat perekonomian di Indonesia juga melambat. Nah, hal ini yang sebenarnya bisa kita lihat bahwa baik aktivitas ekspor maupun impor yang terjadi di Indonesia di tahun 2019 ini, itu turun sekitar 9% dibandingkan dengan tahun 2018 kemarin. Ya, kalau kamu mau nonton detailnya, kamu juga bisa nonton video saya sebelumnya yang mengenai potensi terjadinya resesi di tahun 2020. Pak, tapi kan itu kan Amerika. Gimana dengan Indonesia? Apakah hutang Indonesia ini masih tergolong sehat atau tidak? Nah, kalau kita lihat data, sebenarnya rasio hutang terhadap GDP Indonesia itu masih dalam kategori sehat. Karena saat ini kita ada di angka sekitar 29,8%. Bandingkan tadi misalkan dengan United States yang berada di angka 106%. Nah, tapi sepertinya lembaga pemeringkat itu melihat hal yang berbeda. Karena contohnya nih, kemarin salah satu lembaga pemeringkat yang terkemuka di dunia, salah satunya adalah Moody. Moody ini baru saja merilis hasil riset, ya, bahwa dalam salah satu risetnya, ini judulnya, Risk from Leverage Corporate Grow as Macroeconomic Conditions Worsen. Ya, di situ Moody menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling rentang terkena default atau gagal bayar hutang. Nah, jadi hal ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia karena ya, kemungkinan Moody melihat bahwa Indonesia sulit untuk membayar hutangnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan Indonesia fokus untuk membayar hutang, ya, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah kedepannya ini akan lebih fokus untuk bagaimana bisa membayar hutang, membayar hutang, membayar hutang. Maka, tadi, balik lagi konsumsi juga akan berkurang. Sehingga, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah balik lagi ke pertambatan ekonomi. Nah, jadi jika Indonesia, ya, nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau Indonesia tidak memperbaiki masalah hutang ini, ya, maka kepercayaan investor asing, ya, kepada Indonesia mungkin akan berkurang juga. Yang membuat kemungkinan investor asing akan mengurangi ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi dari tadi kita sudah berbicara panjang kali lebar mengenai aktivitas ekonomi dan juga mengenai short-term debt cycle. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, tadi kita bicara mengenai ada yang namanya kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif itu dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, ya. Tapi, kredit konsumtif yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan pendapatan itu justru akan menyebabkan perlambatan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah short-term debt cycle sendiri terjadi karena pertumbuhan hutang itu lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya adalah konsumsi yang menjadi patokan pertumbuhan ekonomi tadi itu malah melambat karena budget konsumsi itu malah digunakan untuk membayar hutang. Nah, yang ketiga adalah kita juga lihat bahwa tanda-tanda perlambatan ekonomi ini sudah mulai terlihat di seluruh dunia ya, terutama di United States yang sudah tadi saya sampaikan dari yang sebelumnya 3,1 persen, saat ini GDP-nya tinggal 2,3 persen. Di sisi lain, yang keempat, kita tahu bahwa Amerika merupakan roda penggerak ekonomi terbesar di dunia. Nah, jadi perlambatan ekonomi yang terjadi di United States ini itu secara tidak langsung akan mempengaruhi perlambatan ekonomi di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, meskipun saat ini utang Indonesia terhadap GDP itu masih bisa dikategorikan sehat, namun sepertinya lembaga pemeringkat melihat hal yang berbeda karena lembaga pemeringkat seperti Moody itu justru menganggap bahwa Indonesia termasuk yang risiko gagal bayarnya itu tergolong tinggi. Nah, jadi sebagai investor ya, saya ingin memberikan pesan melalui video ini agar lebih berhati-hati lagi ya, dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi di tahun 2020 nanti. Oke, sekian video dari saya. Kalau misalkan kalian mau diskusi lebih lanjut mengenai short-term debt cycle atau hal-hal yang ada yang kalian ingin sampaikan, ya, please leave a comment di bawah ini. Ya, akhir kata dari saya, jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video saya.